Minul sesekali melirik ke arah suaminya Dilihatnya raut wajah orang terkasihnya itu Nampak terlihat seperti terpancar kegelisahan yang menyelimuti dirinya Pandangannya kosong, menatap ke arah depan Mas, kok jadi diam? Tanya Minul Seketika membuat Darmoko terbangun dari lamunan Yang menggelayu dalam pikirannya Ah, anu, nanti aku ceritakan di rumah saja ya Sahutnya sembari tangan satunya mengeluh selembut kepala sang istri Ucapan Darmoko semakin membuat dirinya bertambah penasaran Ia pun lantas mempercepat langkahnya Agar secepatnya sampai ke rumah Melihat hal itu, mata Darmoko seketika membelalak Loh, katanya tadi capek disuruh jalan cepat Sekarang kau malah ninggalin duluan Seloteh Darmoko yang kemudian mengejar Minul dari belakang Sambil tetap terus menutun motor kesayangannya Mas, ayo cepat sedikitlah jalannya Teriak istrinya itu dari kejauhan Membuat lelaki itu menggelengkan kepala Sembari tersenyum-senyum sendiri Melihat tinggal aku istrinya itu Tanpa sadar, beberapa warga yang lewat dan tak sengaja berpapasan Mendengarnya sedari tadi Rupanya telah melirik pakaian Darmoko yang sudah kotor Dan meninggalkan jejak tanah yang masih basah Di sekitar area baju dan juga tubuhnya Kang, tokoh mendih Kok klambi ini? Kotor semua gitu? Hah? Kotor dari mana kamu ini sampean? Tanya seorang ibu yang tengah menggendong anaknya itu padanya Iya mbak Yu Tadi jatuh di sana kok aku Balasnya dengan tangan menuju ke arah belakang Yang sebenarnya mencoba untuk mencari alasan Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali Tanpa menoleh lagi ke arah Darmoko Untung saja alasan yang dibuatnya masuk akal Karena tak mungkin juga mereka curiga dengan jawabannya Sedangkan tanah yang diinjaknya saat ini Memang masih dalam keadaan basah Karena kuyuran hujan semalam Sesampainya di rumah Mino langsung saja menggelandang suaminya itu Untuk masuk ke dalam rumah Motor dan dagangannya ditinggalkan begitu saja di halaman bersama dengan rengkeknya Darmoko pun belum membersihkan badannya sedari subuh tadi Eh pelan-pelan D Awas nanti kesandung Paparnya Sini mas duduk dulu Ia pun langsung menyuruh Darmoko untuk duduk bersamanya Di tikara nyaman yang sudah dikelar Tak sabar aku Ayo katakan apa yang sedang mas pikirkan tadi sewaktu di jalan Langsung saja Mino menanyakan hal yang sedari tadi Membuat dirinya penasaran Darmoko menggaru kepalanya Kemudian terkekeh Hehehe Jadi kamu narik-narik mas tadi cuma untuk membicarakan hal itu Seru Darmoko disertai gelakan tawa Ya iya Kan dari tadi aku perhatikan Pas di jalan mas melamun terus Sahutnya Ayo mas katakan Desaknya lagi Eh anu dek Eh enggak begitu penting juga kok untuk dibahas Ujarnya mengelak Takut jika istrinya nantinya malah akan cemburu Minul pun melipat kedua tangannya di dada Ia lalu membuang muka Tak mau memandang raut wajah suaminya Bibirnya nampak manyun Karena Darmoko Masih tak mau menceritakan yang sebenarnya Dek Kok gitu toh Jelek kamu kalau kayak gitu Mirip badut yang titipi-tipi Hihihi Lelaki itu mencoba untuk mengajaknya bergurau Ah sudahlah Minul tak mau bicara dengan mas Karena mas selalu menyembunyikan sesuatu dariku Padahal aku selalu terbuka sama mas tentang semuanya Gerutonya Yawes yawes Mas akan menceritakan hal yang sediri tadi Membuat mas menjadi melamun Tapi kamu janji ya dek Tak akan marah Setelah mendengar semua ini Ujarnya sembari memegang kedua tangan Minul Istri tercintanya itu pun Langsung mengangguk senang Ia lalu memposisikan tubuhnya Tepat berhadapan dengan Darmoko Kakinya mulai menyila Pun dengan telinganya yang siap Untuk mendengarkan hal yang akan Darmoko sampaikan padanya Kejadian ini sebenarnya sudah lama Pas almarhumah neneng masih hidup Tuturnya dengan mimik muka serius Jadi dari tadi Mas melamun hanya karena gara-gara memikirkan si neneng Apa ada hubungannya dengan jasadnya tadi mas? Minul semakin lekat menatap wajah suaminya itu Kamu kok ya polos banget Ngejadi orang Ucapnya sambil mengelus kepala Minul Ya termasuk pas dimakam tadi dek Tambahnya kemudian Maksudnya apa toh? Kok aku masih gak ngerti? Tanya Minul Dahinya mulai mengernyit Ada sesuatu lain yang masih berhubungan dengan masa lalu si neneng dek Balas Darmoko Apa itu mas? Minul semakin semangat untuk menyimak suaminya itu menjelaskan Anu Sebenarnya Aku takut Pasti kamu marah nanti Darmoko pun berniat untuk tak melanjutkan ucapannya Ah mas Janji Minul gak akan marah Rayunya kepada Darmoko Ayo mas Katakan Jangan membuatku semakin bertambah penasaran saja Desak Minul kepada Darmoko Agar mau berterus terang saja padanya Baiklah Jika kamu tetap memaksa Jadi sebenarnya Pas almarhumah masih hidup dulu Dia dulu juga pernah menggoda mas dek Paparnya Darmoko pun langsung menutup mukanya Takut jika sewaktu-waktu ada pukulan kecil Yang tiba-tiba mendarat pada wajahnya Sebelum lanjut Tolong doain tukang baso yang lewat itu ya Supaya laris dagangannya cepat pulang Dan segera berkumpul sama keluarganya Amin Saya lanjut lagi Minul memicinkan matanya Tatapannya semakin dalam Karena Darmoko Kok Mas baru cerita sekarang Serunya Kini nada bicaranya sedikit agak berubah Mungkin rasa cemburu itu Sudah merasuk dalam hatinya Ya kan itu dulu dek Kamu tadi janji loh ya Gak akan marah saat sudah tahu semuanya Sahutnya Terus Mas pasti tergoda ya Nenekan cantik Bahenol Putih Mulus Di merah pada Jadi mas sama dia juga udah pernah Ih mas Darmoko Dan benar saja Yang telah menetes Tubuh mas pada bagian dada Tapi untungnya Mas hilaf Mas inget kalau mas punya istri di rumah Istri yang baik Istri yang cantik Istri yang patut Penurut Pokoknya kamu itu hampir sempurna Top is the best Mantap Mendengar kata-kata Darmoko yang manis Minul pun tak jadi marah Kini ia malah tersibuk malu Dan mengalihkan padangannya agar pipi meronanya Tak dilihat oleh suaminya Dek Ada satu lagi yang ingin mas katakan Kata Darmoko Tadi pas di pemakaman Mas melihat Bahwa tali pocong almarhumah neneng Pada bagian kuncuk dan lehernya Menghilang Minul pun langsung membalikan badannya Hah? Dirinya setengah terkejut Saat mendengar pernyataan Yang dilontarkan oleh suaminya itu Iya dek Sepertinya di kamung kita ada maling kuburan Papar Darmoko Tapi mas Untuk apa dia mencuri tali pocong itu? Tanya Minul Entahlah dek Mas juga tidak tahu Mungkin untuk praktek ilmu hitam Tuturnya Lantas apa yang mas lakukan setelah ini? Nah mungkin habis ini Mas mau Kelungan Pak Ustadz Untuk memberitahukan kabar ini Sekaligus meminta saran Bagaimana baiknya Jika kita memberitahukan warga Yang sebenarnya Mengenai jesed neneng Yang kita kuburkan di makam itu Ungkap Darmoko Tapi Apa warga akan menerimanya Jika mereka tahu yang sebenarnya tentang hal ini? Minul pun menjadi cemas Takut jika terjadi Mengenaskan tembok lalu Akan terulang kembali Dimana jelas-jelas disitu Dengan tanpa ampun Para warga telah mengambil Keputusan yang kegabah Dan menyulut tubuh neneng Dengan kobaran api yang membara Akibat ulah mereka Kini kampung yang ditempatinya Menjadi tak aman Karena setiap hari Harus merasakan teror Sesosok pocong Berwajah mengerikan Yang terus-menerus Menghantuinya Kini istri Darmoko itu Benar-benar terlihat Gelisah Bagaimana jika setelah Suaminya memberitahukan Kabar tersebut Kepada para warga Tentang jazad nenek Yang dimakamkan di kampung ini Namun mereka tetap menolak Dan tak setuju Dan bagaimana jika Mereka kembali membuat onar Dengan mempertontonkan tubuh Yang sudah menjadi jazad Itu sebagai bahan kunjingan Dan olok-olokan Sedangkan almarhumah Kini juga telah tiada Tak baik jika terus-menerus Mengusik ketenteraman jiwanya Yang sudah tenang Di sisi sang kholi Sudah Jangan terlalu dipikirkan Nanti malah akan Mengganggu kesehatanmu Dan janin yang ada Di kandunganmu Oh iya dek Alhamdulillah hari ini Dagangan mas laku semua Alias laris manis Mungkin berkat doamu juga Uang modal kita telah kembali Pun dengan keuntungan Yang kita dapatkan Sebagian akan kita tabung Dan separuhnya lagi Akan kubelikan sesuatu Yang kamu idam-idamkan Sebelum kita menikah dulu Mendengar ucapan suaminya Hati Minol pun terlalu bahagia Ia bersyukur kepada yang kuasa Atas nikmat yang telah diberikan hari ini Kepada keluarga kecilnya itu Mas Bagaimana Kalau kita sedekahkan sedikit Dari penghasilan yang kita dapatkan ini Kesurau Hitung-hitung sebagai amal Karena Allah telah memperlancar rezeki kita Usul Minol Kamu gak perlu izin sama mas dik Yang kamu lakukan itu sudah benar Mas bangga Dan bersyukur sekali Punya istri seperti kamu Balas darmoko Dengan mengecup kening istrinya Ya sudah Lebih baik Kamu siap-siap dulu Setelah ini kita akan pergi untuk membeli barang yang kamu inginkan Mas juga mau mandi dulu Badan mas lengket semua rasanya Ya sudah sana Minol pun dengan usil mendorong tubuh suaminya Dan menyuruhnya untuk segera membersihkan badannya terlebih dahulu Kamu gak mau cium mas dulu Kembali kini darmoko menggoda istrinya lagi Lelaki itu kini melekatkan tubuhnya pada Minol Mas jangan Pintunya masih terbuka Nanti ada yang melihat kita Dengan tersipu Minol pun langsung membungkam mulut suaminya Di saat suaminya itu mencoba untuk menciumnya Jadi Apa harus mas tutup dulu pintunya Dan setelah itu kita bisa Lagi dan lagi darmoko semakin membuat Minol tersipu malu Sudah sana mandi Balas Minol yang kemudian Menggelandangnya untuk memasuki kamar mandi Kulonuon kang Ketika pasangan suami istri itu akan melangkahkan kakinya Tiba-tiba saja di ambang pintu mereka mendengar suara teriakan Terlihat dengan jelas oleh mata mereka di sana Tarmin Tengah berdiri dengan membopong tubuh Pak Ico Niatnya ingin berbersih sekaligus keluar untuk memberikan Minol sesuatu Pun jadi urung Pasangan suami istri itu Lari tergopoh mengambili Tarmin Ayo cepet kang Tolong Sepertinya Tarmin sudah tak kuat lagi Untuk membopong tubuh Pak Ico Astagfirullah Nopoiki Apa yang terjadi sama Pak Ico Darmoko Langsung mengambil alih Membopongnya Dan meletakannya di tikar anyaman Tidak tahu kang Tadi aku menemukannya tergeletak di tepian sawah-sawah Mungkin saja dia terlalu banyak minum Sehingga membuatnya menjadi tak sadarkan diri Ungkap Tarmin Oh Allah Kasian banget ya mas Imbuh Minol Hmm Entahlah Semenjak Pak Ico berteman dengan anak dari desa seberang Sikapnya sekarang berubah menjadi urakan Bahkan masih kuingat dengan jelas kemarin Pas disurau saat menyelatkan mayat ibunya Dengan teganya anak ini menyiram wajah ibunya menggunakan minuman haram yang ada di gemanya Suami dari Minol itu sebenarnya merasa iba atas apa yang menimpa Pak Ico Apa mas Nyiram wajah almarhumai bunyat dengan miras Minol terkejut ketika Darmoko mengatakan semua itu Iya dek Balasnya Aku rasa bukan karena itu kang Ujar Tarmin Yang mempunyai usul sendiri Apa sebabnya sikap Pak Ijo menjadi seperti ini Minol dan Darmoko pun langsung mengalihkan pandangannya pada Tarmin Maksudmu Ucapnya kompak bersamaan dengan sang istri Kang Sudah tidak dilakukan lagi Mungkin Pak Ijo hanya bisa melampiaskan rasa kehilangannya dengan minum-minum seperti ini Papar Tarmin Hmm Semuanya juga pasti akan kehilangan orang yang disayanginya Suatu saat nanti Tapi sikap Pak Ijo waktu itu Benar-benar tak menunjukkan bahwa dia sangat merasa kehilangan ibunya Aku melihat kesenangan yang terpancar dari wajahnya Ketika ibunya itu meninggal Sahut Darmoko Ia agak tak setuju dengan pendapat Tarmin mengenai sikap Pak Ijo Bukan almarhumah makpunilah yang saat ini tengah kubicarakan kang Seru pemuda itu Dahi Darmoko pun langsung mengernyit Hah? Lalu siapa? Apa yang kau maksud adalah Netra Darmoko membelalak lebar Neneng Balas Tarmin Iya Iya sekarang aku paham apa yang kau sampaikan tadi Darmoko menganggut-manggut Sembari mengurus-elus dagunya Minul yang tak mengerti apa yang tengah mereka berdua bahas pun Hanya bisa menatapnya secara bergantian Karena pada waktu itu Ia tak turut serta bergabung Dengan iringan rombongan yang menghantarkan jendazah ponirah Untuk disolatkan Darmoko melarangnya Di samping itu Minul masih merasakan perih seperti terbakar Pada kedua area telah paktangannya Dikarenakan tertular penyakit yang dibawa oleh ponirah Kini wanita itu mendekati suaminya dan duduk berdampingan dengannya Mas Memangnya apa hubungannya Pak Ijo dengan nenek Tanya Minul dengan wajah lugunya Pak Ijo mencintai nenek Dik Sahutnya kepada sang istri Minul langsung membungka mulutnya Pernyataannya dilontarkan Darmoko hampir membuat Minul tak mempercayainya Iya Dik Tempoh lalu Tanpa sengaja Pak Ijo telah memergoki almarhum bapaknya itu Tengah berhubungan badan dengan si nenek Jadi begitu ceritanya Kasian sekali dia Ucap Minul Nenek Mengapa kau lakukan itu pada aku Aku sangat mencintaimu Tiba-tiba terucap suatu kalimat dari mulut si Pak Ijo Namun matanya masih terpejam Mungkin saja dia mengigau Pemuda itu terus-menerus memanggil nama nenek Bahkan setelah wanita itu tiada Darmoko pun semakin tak tega melihatnya Saat tangannya tanpa sengaja menyentuh dahinya Suami dari Minul pun terkejut Karena ia merasakan kening Darmoko berubah menjadi panas Ya kusti Darmoko lalu beralih memegangi leher Dan bagian tubuh lainnya Semuanya juga terasa panas Anak ini demam Dik Cepat ambilkan air dingin di ember beserta kompresan Suruhnya pada Minul Istrinya pun bergerak cepat untuk mengambil Benda itu di dapurnya Kang Kalau begitu aku pamit dulu Mau nyari pakan buat si embek Tarmen pun memutuskan untuk undur diri Karena dia harus mencari rumputan segar Untuk para kambing Gembalanya Yowes hati-hati Suun yo Teriak Darmoko di saat kaki Tarmen sudah melangkah Di ambang pintu Tarmen pun pergi untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengembala kambing Itulah pekerjaannya sehari-hari Membawa kambing milik seseorang di padang rumput Dan mencari di daunan segar Atau rumputan yang nantinya akan diwadai karung koni besar Untuk persediaan Ini Kang Minul pun menyerahkan bas kompresi air dan kompresan itu kepada suaminya Darmoko lalu memeras kompresan kain tersebut dan meletakkannya di kening pahijo Kenapa nasibmu jadi seperti ini toleh Gumamnya Dik Mas minta maaf ya Karena hal ini Kita batal untuk membeli barang yang kau inginkan Darmoko merasa tak enak hati dengan istrinya Alah sudah tidak apa-apa mas Kan bisa dibeli lain kali Lagipula juga Tidak begitu penting Bersyukurnya Darmoko karena diberikan istri yang sangat pengertian Mas Madi dulu ya Tolong jaga pahijo sebentar Darmoko langsung bangkit dan menitipkan pahijo sebentar padanya Minul mengangguk Kini wanita itu mengambil alih tugas suaminya Dengan memeras kompresan itu kembali Dan meletakkannya ke dahi pahijo Hal itu terus ia lakukan secara berulang Supaya menetralisir panas yang ada pada tubuhnya Tanpa sengaja Pandangan Minul tertuju pada benda panjang berwarna putih kumuh Yang ada pada kantung celana pahijo Apa kuih? Penasaran Minul pun menarik benda tersebut Ditilikinya Dua buah tali panjang yang ada di genggamannya itu Ini apa ya? Istri dari Darmoko pun mencoba untuk menerka-nerka Masa sih ini tali sepatu? Tapi kok beda ya? Minul pun berpikiran begitu Ia lalu melirik kedua kaki pahijo Namun setelah dilihatnya Rupanya tadi pahijo datang tidak menggunakan alas kaki Tanpa memperhatikannya lebih lanjut Mereka tadi mengabaikan kedua kaki pahijo yang teramat kotor Seperti tercebur di kubangan lumpur Tadi Tarmin bilang Kalau dia menemukannya tergeretak di sawah Ah mungkin saja kakinya ini tak sengaja menginjak tanah sesawahan Yang basah Dasarnya memang pikiranmu ini selalu nyeleneh nul minul Celotehnya kepada diri sendiri Entah apa yang ada di pikiran minul saat itu Namun ia meyakini bahwa dua pasang tali panjang kumu itu Bukanlah merupakan sepasang tali sepatu yang dimaksud Apalagi di desanya itu Yang mempunyai dan memiliki sepatu mahal adalah golongan dari orang-orang yang berada Jika melihat pahijo dengan keadaan ekonomi orang tuanya yang terbatas Ia merasa tak yakin Bahwa pahijo memang memiliki benda tersebut Kecuali jika anak-anak orang kaya dari desa seberang sanalah Yang memberikannya sepatu Itu pun hanya bekas Tak terasa Karena sibuk mengurus pahijo yang sedang demam tinggi Hari pun telah berganti petang Seperti biasa Darmoko bergerak cepat untuk menutup semua pintu dan jendela rumah mereka Tepat pada malam ini adalah malam paling sakral Yaitu malam Jumat Kliwon Dimana semua orang di desanya Dilarang keluar Ataupun berjualan selepas memasuki waktu maghrib Mereka mempercayai bahwa perkataan orang-orang zaman dulu bukanlah sekedar mitos mata Sudah banyak warga yang membuktikan Ketika mereka nekat untuk berjualan malam Dikarenakan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak Padahal mereka sendiri tahu Bahwa pantang bagi aturan desa ini Untuk keluar dari rumah Walaupun masih di atas jam 6 sore Akibatnya Mereka selalu saja diganggu oleh mereka Makhluk takasat mata Kadang-kadang para dedemit itu menyamar sebagai pembeli Untuk menakut-nakuti warga yang masih berani untuk berjualan malam Orang zaman dulu mengatakan Bahwa memedi lebih dominan mengganggu manusia Jika sudah memasuki waktu terlarang Yaitu waktu maghrib Pada dini hari Dan sebelum azan subuh berkumandang Di langit sana Bulan Purnama Burana Jingga Kemerahan Seolah membuat terangnya langit di malam hari Namun sama halnya Walaupun disuguhkan pemandangan indah sekalipun dari atas sana Para penduduk kampung lebih memilih Untuk berdiam diri di rumah Daripada harus keluar hanya demi untuk menikmati Suasana angin malam pedesaan Teror sesosok pocong berwajah gosong mengerikan Masih membuat bulu kuduk mereka mermang Kampung Mojo Asem Kini penduduknya selalu dilanda ketakutan Takut jikalau salah satu dari keluarganya Akan menjadi korban yang berikutnya Pak Ijo nampak masih belum sadarkan diri Namun panasnya perlahan sudah mulai turun Dek, lebih baik kamu tidur dan istirahat di dalam Mas akan tidur di sini Bersama dengan Pak Ijo Sekalian menemaninya Kasian jika ia harus ditinggal sendirian Ujar Dar Moko Sebenarnya hati Minol juga dilanda ketakutan Jika harus tidur sendirian di kamarnya malam ini Namun saat ini Ia harus mengesampingkan egonya Dan pintar-pintar untuk melihat situasi Apalagi ketika melihat Pak Ijo Yang masih tergeletak tak berdaya Langkah yang diambil Dar Moko Sudah benar Yaitu dengan menemaninya Dan tidur bersamanya di satu tempat yang sama Hitung-hitung untuk menjaganya juga Sewaktu-waktu nantinya Pak Ijo sadar Dan membutuhkan apa-apa Suaminya itu bisa sigap Untuk mengambilkan sesuatu Yang pemuda itu perlukan Ya sudah mas Aku pergi ke kamar dulu Pamitnya kepada Dar Moko Ia lalu bergerak meninggalkan Suaminya menuju ruang kamarnya Minol pun merapikan ranjangnya Setelah itu barulah ia merebahkan tubuhnya di sana Ketika hendak memejamkan matanya Telinganya mendengar seperti ada suara seseorang Yang menginjak dedaunan kering tepat di samping jendela kamarnya Dengan seksama Wanita itu pun mencoba Untuk mendengarkan lagi suara tersebut Ia kemudian bangkit Dan memberanikan dirinya untuk melangkah ke arah sumber suara tadi Daun telinganya pun kemudian ia tempelkan pada jendela Yang masih terbuat dari bambu itu Sunyi, senyap Suara yang didengarnya itu tiba-tiba menghilang Apa ada orang ya di luar sana Yang mencoba untuk mengintipku tidur Ucapnya dalam batin Minol pun mencoba untuk mengintip dari celah-celah jendelanya Dari tempatnya berdiri di luar sana Berjarak sekitar satu meteran Telah berdiri sesosok arwah yang benar-benar Minol takuti Sosok pocong berwajah mengerikan itu Kini tengah menatapnya Minol pun langsung menutup mukanya Pelan ia melangkah menjauh dari tempatnya berdiri saat ini Lalu kemudian terdengar suara lagi Kembalikan tali pocongku Lidah Minol seketika menjadi keluh Ingin rasanya ia berteriak dan berlari Namun badan beserta kakinya tiba-tiba tak mau diajak beranjak dari tempatnya berdiri saat ini Mulut mengangah dari sosok pocong menyeramkan itu Kian lama mengeluarkan tumbukan belatung yang kemudian berjatuhan di tanah Mata Minol dengan tak sengaja menatap ke bawah Sosok itu melayang di udara tanpa menapakkan kakinya Ia lalu mengucak matanya berulang Siapa tahu saja ini hanyalah sekedar ilusi semata Tidak jangan ganggu aku jangan ganggu keluarga aku pergi kamu Wanita itu kemudian menutupi wajahnya Dek Dek Bangun Dek Darmoko menggoncangkan tubuh istrinya berulang Membuat Minol tersentak dan terbangun dari mimpi buruknya Dek Bangunlah Ucap suaminya Perlahan keringat dingin mulai bercucuran Dari dahi merambat ke area lehernya Minol langsung memeluk suaminya erat Netranya berkaca-kaca Pun dengan ingatannya yang masih memikirkan Tentang sesosok pocong menyeramkan dalam mimpinya tadi Nas Aku takut Serunya Tidak apa-apa Kamu pasti mimpi buruk ya Minol mengangguk Mimpi itu sungguh terasa nyata Ditilikinya Seisi sudut-sudut kamar itu Pun dengan jendelanya Yang menjadi saksi bisu Atas kejadian yang baru saja dimimpikannya Terlihat jelas bahwa sosok pocong berwajah gosong tadi Memang tengah menatapnya tajam Tepat di luar samping jendela tersebut Tenanglah Dek Mimpi apa kamu Kok sampai berkeringat begini Lihatlah Bacumu menjadi basah Ujar Darmoko sembari menyekap peluh Yang terus-menerus keluar dari Dahi istri tercintanya itu Aku Aku Tadi didatangi pocong mas Aku takut sekali Pocong itu meminta tali Kain kafanya dikembalikan mas Hah Mendengar ucapan yang baru saja keluar dari mulut Minul Darmoko pun menjadi terkejut bukan kepalang Tali pocong Berarti benar dugaan kudek Dua utas tali pocong itu memang ada yang mencurinya Ia sejenak memanggutkan kepala Tanda paham atas apa yang disampaikan istrinya Mungkin mimpimu itu adalah isyarat Agar kita segera mencari tahu siapakah pelaku pencurian itu Tambahnya kemudian Minul pun tiba-tiba menjadi terdiam Ia pun teringat akan sebuah tali Yang disembunyikan Di bawah bantal Tali yang tadinya ia temukan Disaku kantung celana milik si Pak Ijo Apa aku harus mengatakannya ya Kepada mas Darmoko Batinya mulai gelisah Tapi jika memang benar yang kusimpan ini adalah tali pocong si nenek Berarti Pak Ijo lah pencuri yang sebenarnya kita cari Tapi Untuk apa penguda itu melakukan semua ini Ungkapnya dalam hati Sementara itu Di luaran sana Ketika Darmoko terbangun dan tak sengaja mendengar teriakan istrinya dari dalam kamar Ia pun sampai meninggalkan Pak Ijo yang kala itu masih dalam Keadaan tak sadarkan diri Hembusan angin terlihat begitu kencang Cuaca dingin malam itu Semakin membuat tubuh ingin sekali berada di dalam hangatnya selimut tebal Dalam keheningan itu Asap putih pun muncul Kian lama memutar Mengitari Pak Ijo yang tengah terbaring tak berdaya Perlahan kemudian Muncullah seorang wanita cantik berpakaian seksi Bibirnya merona Pun dengan lentikan bulu matanya yang begitu indah Rambutnya yang tergurai harum Dengan tanpa sengaja membelai wajah Pak Ijo yang sayu Wangi tubuhnya seolah membuat siapapun yang mendekatinya itu menjadi melupakan jati dirinya sendiri Tangan halus nan lembut itu Kemudian membelai dada bidang Pak Ijo yang masih berbalut oleh pakaian Dibukanya kancing bajunya Dari kerah hingga ke bawah Matanya membelalak Neneng Benarkah ini kamu sayang? Dibelai wajah ayunya itu Dan disingkirkannya layan demi layan rambut Yang menutupi permukaan mukanya Langsung saja Tanpa disuruh Wanita itu kini sudah duduk tepat di atas tubuh Pak Ijo Degup jantung Pak Ijo Semakin tak terkontrol Ia sampai melupakan bahwa wanita yang dilihatnya itu Sudah meninggal Kerlap matanya tertutup oleh cinta buta Yang tak tersampaikan Sebagai lelaki normal Ia pun sangat menyukai hal itu Walaupun semuanya terlihat begitu tak wajar Dan terjadilah hubungan antara Pak Ijo dan makhluk gaib Yang menyerupai Neneng Bersambung Nantikan bagian berikutnya ya Hanya di Tony FS Semoga terhibur Terima kasih untuk penulisnya Naila Nur Fajria Dan terima kasih buat teman-teman Yang sudah ikut komen ya Mohon maaf belum saya balas satu persatu Makasih ya pokoknya saya ucapkan Saya pamit dulu Wassalamualaikum Mohon maaf kalau ada salah kata ya Sampai jumpa Tetap di Tony FS